Tujuh sosana mencekam alam pertama dalam kubur Alam pertama dakherat Isakan tangis dari angkota keluarga yang mengantar jenazah Serta sosana senyap antara pepohon dan daerah perkuburan Membuat situasi bercampur haru dan mencekam Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam Apakah yang terjadi? Menurut sabda nabi, alam kubur merupakan alam pertama dakherat Tiga yang menemani jenazah Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal Dan menunggu hari pembalasan tiba kelak Menurut hadis nabi sallallahu alaihi sallam Ada tiga hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir Yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan Namun dua hal tersebut akan segera meninggalkannya di pemakaman Kecuali amal perbuatannya Menyambut dua malaikat Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat Yang akan hadir di kubur dan menanyakan beberapa hal Itulah siksa pertama dalam alam kubur Dan amal perbuatan selama hidup di dunia Akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut Lalu apa saja yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut Teru kembali ke jasad Sepasang malaikat itu adalah mungka dan nakir Yang memang mengemban tugas sebagai interogator di alam kubur Tepat ketika mereka datang, perlu akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka Kedua malaikat itu akan menentukan susok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan Tiga pertanyaan malaikat Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dan beri Pertanyaan kedua adalah tentang agama Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali di darah siksaan Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tidak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan Siksaan neraka jika tidak bisa menjawab Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab Maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya Lalu muncullah susok pria yang berbau busuk, berbaju cumpang camping, dan wajahnya sangatlah buruk Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri Amal buruknya telah berubah menjadi susok buruk rupa berbau busuk Yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri Menunggu hari kiamat dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad Selama menunggu hari pembalasan itulah Sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama dalam kubur Wallahu'alam bisawab